yang kedua terima kasih orang tuaku yang telah berikan izin untuk member hari ini harus anak muda harus berbicara tentang Injil Kristus kita tepuk tangan untuk tuan rumah yang sudah izinkan pada kesempatan siap hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam ada pertanyaan yang seharus membuat pertanyaan ini kepada kita semua kita supaya kita jawab ketiga kita menghadap Bapak Bupati Jauh Jaya atau Lari Jaya atau dimana saja ketiga kita menghadap bisa semua orang bisa menghadap atau ada orang-orang tertentu kenapa orang-orang tertentu itu yang pertama yang kedua adalah kalau hari ini kalau kita mau menuju ke surga apakah kita bisa masuk surga semua eh bisa kenapa tidak bisa berarti hari ini ada yang ragu-ragu berarti anda tahu sendiri kata-kata sebelah kota-kota bapak ibu saudara saudari diberkati Allah sekarang belum terlambat untuk kita bertobat Amen hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus Injil Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 ya judul perumpamaan tentang seorang penabur perumpamaan tentang seorang penabur ayat yang ke-11 bunyi firman Tuhan demikian jawabnya jawabnya kepada kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan berumpamaan ambil nomari jawab kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan Matius pasal 6 ayat yang ke-33 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan yang hari ini datang yang tidak datang bersiko hari ini kita akan mengangkat tema adalah rahasia kerajaan Allah rahasia kerajaan Allah Allah kote wene akbik nyala nukubanen are kemengerak nukuban wene tiya kini nukuban apeluk le kakini nukuban wadiyanda koba liga wai nukubanen karo nekonunak eke enobrati nukubanerak nukubanen ener hoari akbik arwen ori mengati dandak ekan mengati dandak arenda gharere akbik akbik nukubanen ahi ini kita akan menghwikaraten rahasia kerajaan Allah dimana rahasia kerajaan Allah ong eme agarik alabegu nge eme agarik ong eme nukubanen bapak ibu saudara-saudari diberkati Allah hari ini pertanyaan tajam untuk kita semua tetapi kita bisa jawab hari ini juga kira-kira kalau kita bilang kerajaan Allah ini dari mana ada dari dunia ada dari surga atau ada dari jaya atau diwamena atau kerajaan Allah yang sesungguhnya dari mana dari Allah sendiri sifatnya seperti apa Bapak Ibu hari ini juga kita bingung kerajaan Allah kerajaan Allah ya sesungguhnya armenia nanggupada menggerak kerajaan Allah adalah Allah kerajaan Allah Yesus kita yang bingung pertama-tama kali Allah taruh kerajaan Allah di Taman Edem apakah Taman Edem itu hanya segala sesuatu yang Allah menciptakan langit dan bumi saja ada di sana tahu ada orang siapa namanya ada berangkala ada yang Adam sinika ada coba-coba angkat tangan kalau ada mengatakan saya sendiri saya sendiri beri angkat tangan maksudnya kalau Allah angkat tangan kita beri aplaus berarti kita tahu bahwa saya ini berasal dari Tuhan saya ini pencinta Tuhan tetapi di dunia ini banyak keliru tentang kerajaan Allah ini kita bingung di mana dia kerajaan Allah yang sesungguhnya adalah kerajaan Allah yang sesungguhnya adalah lukas pengairah lukas 17 rahasia halak dan rahasia kerajaan Allah ada padamu ada kerajaan Allah yang harus berada kerajaan Allah itu ini dia lagi lukun ku garam hai 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 Bapak Ibu Saudara-saudara di Peti Allah Allah terima kasih iblis menopoli mereka di taman edeng itu lalu Allah melihat sesuatu perintah yang mereka telah lakukan sehingga mereka diusir ke dalam dunia di dunia ini ada dua kerajaan kerajaan Allah dan kerajaan iblis apakah saudara saya hari ini apakah anda duduk di kerajaan iblis atau kerajaan Allah, siapa yang tahu kalau memang tahu berarti dia tahu bahwa saya ada posisi ini tapi belum belum bapak, ibu, saudara, saudari malu tiba neng adibu adibu iblis 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 bapak, ibu, saudara, saudari diberkati Allah bapak, ibu, saudara, saudari diberkati Allah persobatan ulang-saudari diberkati Allah hari ini kesempatan untuk kita mendengar kebenaran hurman Tuhan kesempatan untuk kita ambil gereja kesempatan untuk kita datang ke gereja kesempatan untuk kita memujuk Tuhan amin amin bapak, ibu, saudara, saudari diberkati Allah apakah kami lahir di dalam dunia atau di dalam kerajaan Allah kasih tahu di sebelah kamu bukan perasaan dari dunia tapi aku tahu kalau kita adalah penjuta Tuhan kasih tahu hari ini kalau kita manasoli baiklah hari ini diberkati saudara saya bapak, ibu, saudara, saudari diberkati Allah apakah kita yang anggota kerajaan Allah atau bukan coba kalau memang ada membuktikan bahwa kalau anggota kerajaan Allah coba angkat tangan yang tidak angkat maksudnya apa? kita tutup tangan untuk yang tidak angkat bapak, ibu, saudara, saudari kalau memang benar-benar memang kita ada di dalam persekutuan maka kami adalah anak-anak kerajaan Allah bapak, ibu, hari ini yang hadir tidak tapi yang ada di rumah hari ini saya bicara karena firman ini mengatakan bahwa kamu adalah ladang Allah bangunan Allah dan kamu adalah kawasan kerjaan Allah dan kamu bagian dari anggota kerajaan Allah bapak, ibu, saudara, saudari kesempatan bapak gembala dengan kakak senior kami kapatah Lani Jaya sudah disampaikan yang tadi kesempatan gereja ini untuk kita semua bukan hanya partus punya saja bukan gini punya saja tapi gini punya saja kami punya untuk masuk gereja sini juga jangan pinggir-pinggir jangan jauh berpergi ke sana jangan jauh berpergi ke bawah hari ini masuk saja di sini supaya ini pelan-pelan supaya jadi anggota kerajaan kerajaan Allah amin kita tepi tangan lebih gini hari ini kita tepi tangan sangat luar biasa tapi nanti malam main lain-lain bapak, ibu, saudara, saudari diberkati Allah rahasia kerajaan Allah ini Allah pernah menutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayat pengertian pengertian saat kita baca Alkitab kita akan tahu di jalannya Tuhan kita tahu jalan-jalan Tuhan ala nama mungu niga kerepon dulu niga aja jatuh 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 menurutku menurutku ala ga ngari yaitu gangari abernikih ga ngari ni ndak meragakan aku Jangan sampai suatu saat Kedatangan Tuhan Yesus Jangan sampai kita keliru Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang kedua adalah Saat kita membaca Alkitab Kita akan mengubah Karakter hidup kita Atau hidup kita Ejeh, dulunya itu Saya mabuk, dulunya itu Saya magang pina, dulunya itu Saya banyak yang melakukan Yang tidak dihidupi Tuhan, tetapi saat Kau baca Alkitab, Tuhan akan Merubah hidup anda, amin Kasih tahu temanmu itu Pasti Jangan sampai, tidak tahu baru Karena di depan sudah paksa untuk ditunjuk Jadi ditunjuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Diberkati Allah Saat kita membaca Alkitab Kita akan mendapatkan berkat-berkat dari Allah Saat kita baca Alkitab Kita akan mendapatkan Berkat-berkat dari Allah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Diberkati Allah Saat kita baca Alkitab Kita akan mengerti Atau mengenal Kitab cuci-Nya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang diberkati Allah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa